Intro Welcome to Acerwheel, di sebelah gue Sekarang udah ada Om Ari Om Ari ini adalah pencetus velg HSRK Om Ari, gimana kabarnya? Alhamdulillah Nah, ini datang ke Jakarta, nyampe-nya kapan? Kebetulan kemarin Om Kemarin, karena kita ada acara elit nih Yoi Nah, sebelum kita bahas KLG nih Om Gue pengen tanya ke Om Lu tahu HSR dan mengenal HSR itu dari kapan sih? Oke, kalau gue kenal HSR itu dari tahun 2013 ya Pas begitu HSR itu muncul Dan gue sadar Tempat gue dulu pernah belanja beli velg sebelumnya Itu berubah jadi HSR Dan semenjak itu gue tertarik gitu Sempat berapa kali lo pake HSR? Kalau, gue bilang Kalau secara pribadi ya Mungkin sekitar Ini keempat kalinya Dengan KLG Keempat kalinya Betul Dan gue pernah scroll dan gue tahu juga Om pernah dapet giveaway ya Benar Itu disangka-sangka apa gimana sih? Lo gimana merasakan sama situ? Enggak Jadi ceritanya kan waktu pas pandemi kemarin Beneran HSR mengadakan semacam Giveaway Giveaway gitu Terus bekerja sama dengan salah satu provider kayak gitu ya Terus ya gue tertarik juga Ya udahlah sekali kita ikut berbagi Kan dulu temanya berbagi ya Ya udah kita berbagi Terus Dapat satu voucher Satu voucher Tiap minggunya Dan itu diundi Hadiahnya bukan main-main Bukan main-main Ada 10 set ya Kalau nggak salah velg Yang kita bagikan pada saat itu Terus ada Kaos juga Ada beberapa merchandise lain juga Ya udah Tiap minggunya Gue udah niatin Untuk ikut gitu Ikut gitu Apapun Di luar Keinginan untuk dapat velg Yaudah gue pokoknya ikut gitu Penting ikut aja ya Ikut 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 terus gitu Dan pada akhirnya Dapat satu set velg pada saat itu Bukan loh Oh bukan Gue dapet dua set Dua set? Dua set Wow Dua set velg Dan sekarang velgnya masih ada? Yang Reson masih ada Yang satu Kebetulan udah gue lipat kemarin Oh dilipat Diganti Kita tuker tambahin Yoi Nah Nah Ini yang momen penting nih Oke HSR KLG yang di belakang gue ini guys Belakang kita ini kan di mobil Freed nih Iya Bertema aliran Apa sih om nyebutnya? OM apa Basic apa gimana? OM look sih OM look bener ya OM look ya Nah Om Arit Sendika sebagai pencetus nih Iya Velg HSR KLG gimana nih om? Boleh ceritain gak nih? Dengan HSR seperti apa? Oke Jadi Berawal dari Teman-teman gue juga gitu Di beberapa komunitas gitu Yang hobi Tentang per OEM look lah OEM look ya Jadi mereka Berkeinginan Custom velg awalnya Kan velg besi Dibelah Karena velg besi itu Mempunyai Apa ya Kekurangan Dalam segi Apa Speknya Rata-rata itu kan Lebarnya kurang Lebarnya kurang Standar 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 Dan posisi Offside dan Atau AT-nya itu kan Rata-rata pada Gede-gede semua Dan ya memang Secara fitment Teman-teman ini Kalau ngejar fitment Itu pada pakai adapter Pake adapter PCD Apa? Spicer knock Benar seperti itu Dan itu Ya mungkin akan memperanggai Secara performa Mobil kan Dan juga Ada yang Malah sampai Se ekstrim banget gitu Sampai velgnya itu Bener dibelah Terus ditambah lagi Daging besi Gue sempat lihat Lebarnya Velg itu Ngejar velg Fitment itu Biar dapet Seperti itu Benar Sampai ngerubah Spek velg besi itu Tadi Nah Disitulah gue sebenarnya Kepikiran Kenapa gak ada yang bikin Velg Casting Dengan modelnya itu Dengan velg Istilahnya velg besi Atau velg away Benar Seperti itu Nah Ide-nya itu Berawal dari situ Dari situ tuh Nah Karena Kebetulan Dari KSR ya Kita juga Melalui Pak Hendra Di akun Instagramnya Beliau Saya iseng Waktu itu Oh iseng Iseng Om Saya punya ide nih Bikin velg kaleng Seperti itu Tapi bahannya casting Nah Dia nanya Dari mana Kamu punya ide Seperti itu Gitu Nah Saya Ya berusaha Untuk meyakinkan Beliau lah Gitu Ya Seperti itu tadi Bahwasannya Teman-teman ini Di Komunitas UYM Look Itu Rata-rata Menggunakan velg besi Dan Gue jabarin Di Tadi itu Dipotong-potong Dikasih Kastor Kenapa HSN Enggak coba Gitu Bikin Nah Disitu Beliau menantangin Oke Bikin Oh Tentangin Gue Gue kaget Wah Udah dapet peluang Ada kesempatan Nah Gue disana Berusaha Untuk cari referensi Oh Ya Nah Nanya-nanya Ke teman-teman juga Di komunitas Gitu Di Bandung Banyaklah Suhu-suhu Mobil-mobilan Pelek-pelekan Gitu Nah Kita diskusi Ini Kita Bisa nih Berkesempatan Untuk Bikin Velg Model WI-M Tapi Dengan Bahan casting Seperti itu Nah Disitu Teman gue Berkata Udah Nih Gue cari referensi Cari referensi Saya Gabung-gabung Semua Kirimin Ke Pahendra Versi awal Iya Itu ditolak semua Itu ditolak Ditolak Nah Pada saat Gue sempet ngedenger Kabar ini Dari Om Hadi Waktu kita sempet ngadain Ngaspal bareng ya Bener ya Betul Nah Om Hadi tuh sempet ngomong ke gue Sultan coba deh Bisa gak sih Ngebuat velg Kaleng Tapi dia bahannya Casting ya Bukan kaleng Beneran ya Pada saat itu Itu udah Udah di Omongin belum ke Pak Sudah Oh sudah Sudah Cuman itu Ditolak Ditolak Nah akhirnya Berkesempatan kedua Karena kan kita Masih secara Masih Apa ya Komunikasi lewat online ya Jadi Mungkin Kurang Apa ya Kemisteri pulang Dapet Oh pulang dapet Nah akhirnya Tiba-tiba HSR Mengadakan Acara meet up ya Meet up Kedeng Komunitas HSR Buat itu kan Gue masih pake RS1 tuh Bener Yang tuh Dapet gitu Itu gue pake Dan gue hadir disitu Dan Gue pikir Ini kesempatan gue Untuk kedua kalinya Untuk meyakinkan Omendra Atau Pakendra Segitunya Gue datang Pagi-pagi dari Bandung Kita acara jam 7 pagi ya Iya bener Jam 7 waktu itu Terus Pas acara Di tengah-tengah Ada waktu Gue coba ngobrol Beliau bilang Lagi Oke Masukin lagi Desain yang lain Nah Pas begitu Gue seleksi lagi Gue ngobrol lagi Sama temen-temen Di Bandung Tiba-tiba Gue posting nih Salah satu Desain velg ini Secara Apa ya 3D Istilahnya Mod Apa ya Istilahnya Gambarinnya lah Digital Mod Digital Mod Gue ambil Salah satu Desain velg Kalau gak salah Itu ini Inspirasi dari Ford Bronco Ford Bronco ya Inspirasinya Terus Gue ambil Gue coba Ukur-ukur Gue tempel lah Ke mobil Seolah Seolah Digambarin Si Yometra Langsung nyau Seperti itu Keren tuh Waduh Ini lebih jauh lagi Gimana Jadiin om Ya udah Itu katanya Di postingan Story gue Oke nih Mau kita lanjut Nah seperti itu Nah itu Beliau langsung Bikin 3D Gambarnya Saya gak tau Tiba-tiba Nongol Di story Saya dicolek Ini velg kaleng Desainnya Seperti itu Mesti ada yang dikurang Nah dan kita Sempat juga Voting Berapa kali ya Saya lupa Pokoknya Hampir Lebih Empat Atau lima kali Voting Ya lewat Instagram Dan Disitu Enthusias orang Banyak banget Gue mau dong Ukuran segini Gue mau dong Nah disitulah Keyakinan Pak Hendra Tadi Oke Wah ini banyak Yang mau nih Ternyata Ini kita Jadiin deh Kita bikin 3D Desain Sampai ini Terus Kita tempel Seolah-olah Di beberapa Mobil juga Banyak yang Tertarik juga Oke Wah Itu ya Jadi kalau untuk Secara Sebelum di produksinya Itu berarti ada Per Tektokan ya Bener Dan ada juga Kita di ngevote juga Nah itu Dalam Empat kali vote ya Kalau gak salah Berapa kali vote itu Ya lebih kurang lah Lebih kurang Empat kali vote itu Dicobain-cobain Di mobil-mobil yang lain Salah satunya Ini om yang jadi ya Nah ini guys nih Di kanan-kiri ini Betul Dan itu prosesnya Berapa lama om Dari om Udah oke nih Udah default Udah Jadi itu berapa lama Sampai produksi Sampai produksi Itu terjadi Dari Maret ya Maret 2022 Waktu itu Sampai desain itu Kalau gak salah Sekitar bulan Agustus Agustus Sudah di Apa Deal Desainnya Seperti ini 6 bulan Di Maret Agustus Setelah itu Om Endra bilang Desember jadi nih Desember jadi Tapi karena Ada suatu lain hal Ternyata mundur Sampai awal Januari Oh berarti 5 bulan Pengen dari mana lah Mungkin 5 bulan berarti Masanya dari Deal Iya Velg ini akan dibuat Kita buat masa Dan Yang gue heran ya Velg KLG ini Emang bener-bener Banyak peminatnya Betul Nah Om sendiri Maka ini di ring 16 ya Iya Dan dia kan ada 15 Menurut Om Secara desain Dari velg ini sendiri Setelah jadi nih Iya Bagaimana Kalau secara desain Jadinya KLG ini Memang Apa Ada sedikit Yang Perlu dibenahi Terutama sih Sebenarnya Lebih ke tampilannya aja Tampilannya Terutama di sisi Sorry gue liat Di sisi motif bolong-bolongnya ini Iya bener Apa nih kita sebutnya Nah Ternyata setelah jadinya Itu ukurannya agak sedikit Kebesaran lah Itu di ring 15 atau 16 Di ring 16 Di ring 16 Iya Kalau di ring 15 ya Nah di ring 15 ya pas banget Pas banget Iya Jadi kokoh gitu Keliatan Wah Cangk Ya ini jadi Kita pembelajaran lagi nih kan Makanya Ini velg KLG sendiri Yang Artinya dari awal berarti kaleng Iya Dan dijadiin Nama itu KLG KLG Seperti itu Nah ini kita terima nih Salah satu saran dari Om Nah Kalau udah dipasang di mobil freight gini nih Om Iya Bertema aliran OM loh Banyak yang ngelirik atau nanya-nanya gak sih velgnya Sampai saat ini Saya udah gak bisa Menghitung ya Berapa kali Mobil ini Saya mungkin Pakai juga ya Minimal Weekend Seputaran Bandung Kemarin juga sempet Saya road trip juga Ke Surabaya Oh udah jauh Oh udah jauh Gak banyak gitu Saya ketemu orang Ini velg apa Gitu Karena secara Dari jauh Orang gak akan Menyadari Ini tuh produknya ASR Iya Begitu didekatin Baru Oh ASR 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 ngeluarin ini Seperti itu Nah Akhirnya mereka Kalau Dan disitu Dia lantung nanya nih Pak ini Velgnya apa ASR tipi apa Seperti itu Belinya dimana Malah sampai nanya harga Aku nanya harga Nanya harga Iya Dikiranya kita tukang toko kali ini Si omarinya Gitu Saya bilang Ini di ASR Bagus ya Emang Kok bisa ASR ngeluarin Seperti ini Gitu Saya bilang Emang panjang ceritanya Oh panjang ceritanya Keren Dari saya Jangan lah Gitu Nah akhirnya Yaudah Banyak tuh Yang tertarik Teman-teman di Bandung juga Udah pada Banyak tuh yang pake Bodo banyak yang pake Malah terakhir itu Banyak yang minta juga Keluarin di Ring 14 nya Ring 14 nya Kita terima lagi nih sarannya Di Mobil listrik Yang sedang viral sekarang Oh ini Wulingnya RIV Oh RIV Betul Tapi di Wuling RIV Kita cari-cari sedikit Itu di Jakarta Udah mulai banyak yang pake Kaleng Dia naik spek kan dari ring Bawaannya itu 12 ke 13 ya 13 Kalau 13 Di 15 udah ganteng Ada gue liat di selatan Satu dia pake kayak Gering 15 Ya Minusnya cuma Bandung lebih ditipisin sedikit Ya Kalau om ini kan emang ngejar OM look banget nih Bandung masih tebel Mobil basic lah ya Basic nih Bandung masih tebel Kalau itu tiba-tiba ganteng kok om Iya Saya juga kemarin Sempet liat itu Gitu Manis Manis ya Nah Hyzer KLG sendiri kan Ada berapa Macem warna ya Dia ada putih Dia ada grey Dia ada hitam Abis itu Dia ada yang lips Silver Silver police Silver police Dari beberapa warna itu Kenapa om pilih yang ini Yang pertama ini Mungkin bisa dibilang Salah satu warna usulan saya Pertama kali Wah Ini adalah warna usulan om pertama kali Terus Om Endra juga nanya ya Pak Endra waktu nanya Mau dikeluarin Versi berapa Sampai nanya Offsetnya berapa Lebarnya mau dilebar berapa Benar Gitu Nah pada saat itu Bentar om Pada saat itu Lu ngukur gitu gimana sih Apakah lu ngukur di mobil lu Iya Apakah Lu Ngebuatnya sesuai dengan Spek mobil apa Yang lain Atau apa gimana Kalau Untuk ukuran Waktu itu ya Berapa kali juga diskusi Sama teman-teman Di Bandung kan Kalau jadi nih Velg KLG Simpel seperti itu Kita mau di offset berapa Nah akhirnya kita Mapping lah Kira-kira Mobil apa sih Yang sering gitu Contohnya Kalau di Toyota Toyota yang paling sering itu kan Avanza 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 bersaudara Iya benar Oke berarti kan kita udah kunci tuh Dia pake bautnya 4 114 Benar Eh 114,3 ya benar Iya benar 4 baru Terus kecuali Avanza yang baru ya Nah terus Kita di brand Honda Seperti itu Apalagi tuh Kelas-kelasnya Brio Brio Itu banyak tuh yang Brio-Brio OM look Seperti itu kan Nah terus Kita Pindah lagi ke Suzuki Itu banyak juga tuh Yang pake Yang model-model aliran OMO Iya benar Banyak Tiga Iya Tiga yang baru Hmm Akhirnya kita ambil Kesimpulan Waktu itu Mungkin di offset Sekitar Awalnya Malah musuhlin Offset 45 Awalnya 45 Saya bilang Tanggung Gimana kalau Diturunin lagi Turunin lagi 42 42 Nah gitu Di 42 Di ring 16 Lebar 7 Kayaknya kita udah aman Gak perlu spicer-picer lain Seperti itu Dan ban Kita lihat juga ya Apa Spek ban yang ada di pasaran sekarang Nah di lebar 7 Di ring 16 Itu bannya kira-kira masuk yang mana Benar Nah kita sampai Reset Reset begitu Wah Ya karena gue mikir nih Si om Apakah cuma ide doang Tapi sampai sebegitunya Sampai lu mikirin Buat mobil apa-apa Itu sampai lu pikirin Keren Ya maksudnya Jangan sampai Kita menciptakan Satu velg ya Tapi Gak dinikmati sih Sebenarnya Sama orang lain Dan ini murni Ide Ide Yang Apa ya Yang Tentunya Tidak terpikirkan Ini bisa jadi Sebelumnya Betul Ya karena Salah satu ya Salah satunya adalah Kayak gue mikir Ide itu muncul Suka tiba-tiba Apa yang Kayak gue nih Gue ngajak makan orang Kalau diniatin Karena suka gak jadi Yang tiba-tiba itu sering jadi Betul Yang tiba-tiba sering jadi Nah contohnya kayak gini nih Kayaknya pelak kaleng keren Dijadikan casting Nah jadi Nah Karena kita ngeliat Kaleng dan Benar kaleng Beran dan ini ya Kalau om Dengan hadirnya ini Pingin buat Rencananya kedepannya Mau gimana lagi nih Ada inspirasi gak nih Kalau inspirasi Ada beberapa juga gitu Apa Ya Mungkin versi-versi KLG berikutnya ya Tapi Mungkin kita tahan dulu gitu Tahan dulu Yoi Kita hype dulu Yang KLG ini Benar Nah jadi Dijadah setelah KLG ini Kita berencana juga Kemarin Pak Indra ngajakin Ayo dong Mau diapain lagi nih KLG Saya udah Nyimpen beberapa ide juga Wow Setelah KLG yang ini ya Ya KLG 01 lah nyebutnya ya Kita bisa Apain sih Bisa apain Kita bisa bikin Culture lagi Benar Di tahun 2023 ini Wow Pokoknya Sultan tunggu Oke Nah Yang terakhir nih om Saran dan pesan om Mengenai HSR KLG ini Apa nih Kalau saran Untuk HSR Saya Bilang Coba Tersi yang Baut 6 nya Oh iya Ya Karena itu Gak salah Gak sedikit juga Yang minta gitu Benar Yang nge-DM Oh kenapa gak bikin Yang baut 6 Contohnya untuk Fortuner Benar Dan mereka Gak sedikit juga tuh Yang pake OEM Iya bener Karena ada High look double cabin Yang main om look Kan juga ganteng-ganteng juga tuh ya Yang standarnya juga mereka pake peleng-kaling kan High look Abis itu strada Tuh Nah siapa tau nih Mungkin HSR bisa Menyalurkan Keinginannya mereka Iya Dan untuk saat ini HSR KLG sendiri tuh Ada dua versi Pertama PCD nya 4x100 4x14 Itu di ring 15 ya Di ring 16 nya itu 4x100 4x14 juga sama Dan dia PCD 5 nya juga ada Ada 5100 nya 5100 nya ada 5100 nya ada 5100 4 Nah Wah Ada sebenernya Apa lagi Dope nya Oh iya Dope nya Dope nya itu unik Benar Betul Kalau dibuka Dia tuh double PCD Betul Nah itu apakah Ide dari om juga Atau gimana Nah itu salah satu Dope nya Dope nya Awal Pada awalnya Om Endra itu Atau Pak Endra ini Ngasih Dope Yang Bukan desainnya seperti ini Tapi bukannya aja Oh cuman Seperti dope biasa Dope biasa Kepala asnya gitu lah ya Jadi Disitu saya bilang Wah Hilang nih Kesan OEM nya Oh masih kurang dapet Gitu Saya kasih contoh tuh Dope-dope fiber Benar Yang ada di pasaran Iya Retta-retta Teman-teman Di OEM Lope kan Pake Dock itu tuh Cetakan fiber Kayak gitu Bisa gak bikin Kayak gini Bisa Iya Terus Model desainnya Gimana Kalau bisa Baut yang ininya Ditutupin Oke Tau-tau Saya Begitu datang Peleknya ini Jadi seperti ini Dan kaget gitu Kaget Kaget Dope ini Modelnya kering banget Nah Dia gak ada baut Dia gak ada baut Dia pake kayak sepi Jadi kalau Ngeklopin Plaknya itu Emang bener-bener Ke kunci udah Dan ngebukanya juga Agak keras Tapi untuk Di jalan tuh aman Gak Gak lepas Atau gak copot Waktu dicuci Atau apa tuh Enggak Nah Karena velg ini Jadi Akhirnya muncul Di Indonesia Nyebutnya ya Di toko HSR Ada 100 lebih toko kita Gimana perasaan Om Om sebagai yang Pencetus Velg ini Kalau Perasaanku Secara pribadi Jadi Yang tentu Senang banget Ide Liar ini Bisa dibilang Diterima sama ASM Bisa dinikmati oleh Pengguna otomotif Di seluruh Indonesia Tentunya kan Mereka tinggal Pake lah Gitu Mungkin Gue akan Ingat Bagaimana Dari awal Dulu Ide ini Muncul Sampai Hal ini Berakhir itu Ya Sungguh Diluar Hal yang menajubkan lah Bagi saya Benar Ya kalau gue jadi Om Gue juga sangat-sangat Speaceless ya Karena kayak Gue cuma ngide doang Ternyata jadi Gitu Dan Ini mimpi gue Tiba-tiba bangun Dijadikan sama orang Iya kan ya Dijadikan sama HSR Wah kayak gue Speaceless lah Gitu loh Nah kemarin juga Ditantangin nih Sama Pak Endo Nah apalagi Bikin dong Desain-desain Atau teman-teman Yang ingin Punya ide Desain velg Atau apa DM tuh DM dialan tuh Nah tuh Siapa tau bisa Kesempatan Benar Jadi teman-teman sekalian Gue ulang saya lagi Silahkan kalian punya ide Apapun Seputar velg ya Desain velg Silahkan kalian DM Namanya ada HSR Original Dan HSR Wheel Silahkan kalian DM Dan nanti Itu bakal Dilihat lagi Omnya bener ya Kita liat lagi Bagaimana desainnya Dan nanti Kalau kalian beruntung Seperti Om Ari Akan benar Dinyatakan nih Mimpinya Desain velg itu Dibuat seperti ini Siapa tau kan Velg Om Ari Dijadikan yang versi Forge gitu Wah Leber Lebernya 10 Tapi bentuknya Kaleng Kenapa enggak Iya betul Bener ya Iya kan Dibuat Forge Lebarnya 12 11 gitu ya Tapi bentuknya Kaleng Yang di awal Om Ari cerita tuh Velg Kaleng beneran Dipotong-potong Di lebar-lebarin Yang standarnya 5,5 5 Dijadikan 7 8 Nah Siapa tau Desainnya velg ini Akan jadi HSR Forge Kita enggak tau Dan teman-teman Jangan ragu-ragu Gue ingetin Silahkan DM Maser Origin Dan nicer wheel Untuk Inspirasi kalian Yang disampaikan ke kita Gitu Wah panjang juga Ceritanya om ya Iya bener Wah Om Ari dari Bandung Jauh-jauh ke Jakarta Sambil elite Dan gue wawancara kali ini Nah om Ari IGnya ada apa nih Sapa tau teman-teman Bisa sharing-sharing Sama om Ari IG om apa sih om Re.id.id.id.id.id.id Pokoknya Pokoknya Rinya Kalau gue sih Rinya R-I-E Nah udah Ri.id R-I-E.id Udah ketemu nih IGnya om Ari Itu profilnya Agak huruf R ya R-R R-R Oke om Ari Terima kasih banyak Sekali lagi Udah mau setan Tanya-tanya Dan setan ucapin Congratulation Velgnya HSR KLG Atau Kaleng ini Diwujudkan sama HSR Terima kasih HSR Terima kasih om Hendra Yoi HSR Menginjimkan HSR juga Siap Oke guys Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Gue Sultan pamit undur diri Om Ari pamit undur diri Ingat velg Ingat HSR Terima kasih telah menonton